Sebuah rubah di Jalan Bintang-Bintang, AT 29 No. 47, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, digerebak personil kepolisian gabungan dari Mabes Polri, Polonai Jambi, dan Polrestai Jambi. Penggunaan tersebut sebagai markas sindikat penyeludupan benih lobster dan sebagai gudang pemeliharaan benih lobster. Dalam penindakan ini, polisi menangkap sembilan pelaku usaha dan didadapkan sebagai tersangka. Masing-masing tersangka yakni Imam Santoso, Yangtong, Heri, Ius, Hendra, Anggri, Tamar, Bokir, dan Kadek. Salah seorang tersangka berperan sebagai pemelih tempat dan sisanya adalah sebagai karyawan di tempat dan sopir. Sementara itu dalam penindakan usaha ini, polisi menyita 4.960 ekor benih lobster jenis mutiara dan benih lobster jenis pasir sebanyak 52.950 ekor, 6 tabung oksigen, 200 galon aqua ukuran 16 liter berisi air laut, 11 box stereofoam, 1 alat tembak oksigen, 3 kulkas freezer, 2 pompa air, 1 AC pendingin kolam, dan buku rekam. Puluhan ribu benih lobster tersebut menilai Rp8.696.700.000. Ditindaknya usaha mereka karena dijalankan secara ilegal.